Dampak buruk kurang makan sayur Hai teman-teman, tubuh kita membutuhkan sayur dan buah karena mengandung vitamin, mineral, dan serat. Asupan-asupan itu perlu kita konsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Kebiasaan kurang makan sayur memiliki dampak buruk bagi kesehatan lho. Apa saja dampak buruk kurang makan sayur bagi kesehatan tubuh? Kita cari tahu yuk. Dampak buruk kurang makan sayur Berat badan naik Sayuran merupakan makanan yang kaya serat seimbang yang bisa membantu kita kenyang lebih lama. Mengonsumsi sayur dan beberapa protein bisa mengurangi kebiasaan ngemil berlebihan. Kebiasaan ngemil berlebihan bisa meningkatkan risiko naiknya berat badan jadi tidak terkendali. Mudah Kelelahan Sayuran menjadi salah satu sumber asam folat alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Jika tubuh kurang asam folat, kita bisa merasa lelah sepanjang waktu. Tidak hanya itu, saat tubuh kekurangan asam folat, kita bisa mengalami anemia atau kekurangan darah. Vitamin B bisa kita temukan dalam sayur mayur berdaun gelap dan beberapa jenis kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, asparagus, dan lentil. Terima kasih karena selalu jadi teman setiabobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mudah Sariawan Taukah teman-teman, kurang makan sayur bisa menyebabkan sariawan dan gusi berdarah karena kekurangan vitamin C, magnesium, dan kalsium. Untuk menjaga agar tidak mudah sariawan, kita bisa mengonsumsi berbagai jenis sayuran seperti bayam, sawi, dan sayur-sayuran berdaun hijau tua lainnya. Mudah Lupa Kalau kita kurang makan sayur, otak jadi tidak bisa bekerja dengan optimal. Efeknya, kita jadi mudah lupa dan sulit berpikir dengan jenis seperti biasanya. Kandungan lutein pada sayuran bisa membantu meningkatkan sistem pembelajaran dan memori otak. Contoh sayuran yang mengandung lutein tinggi yaitu sayuran berdaun hijau, brokoli, jagung, tomat, dan wortel. Nah, itulah dampak buruk kurang makan sayur bagi kesehatan tubuh. Jangan lupa makan sayur setiap hari ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!